bikin pastri bolon pisang, pudgi brownies, dan donat Assalamualaikum teman-teman semuanya selamat pagi hari ini di rumahku lagi hujan ya nah ini di tempat desaku lagi hujan dari pagi sekitar jam setengah sembilan karena hujannya lumayan rada lama jadi aku gak sempat masak untuk makan siang jadi aku beli aja nasi padang ini aku juga sekalian belanja ya untuk bikin kue bolon sama donat dan juga brownies karena tadi gak sempat masak untuk makan siang jadi ini aku beli nasi padang aja beli dua udah cukup ya oke sebelum produksi kue jadi aku mau makan dulu ya biar gak kelaperan buat teman-teman semuanya juga jangan lupa makan ya karena kalau gak makan itu bakal mengakibatkan asam lambung naik oke ini aku persingkat aja jadi ini aku udah langsung bikin donat ya yang pertama aku bikin itu donat dulu supaya lebih gampang untuk mengatur waktu untuk kue lainnya setelah bahan-bahan semuanya sudah dicampur semua dan sudah dimiser ini aku mau bagi adonannya oh iya teman-teman kemarin aku beberapa hari gak posting video karena ya itu dia aku kan tukang kue jadi setiap hari itu sibuk selalu bikin kue jadi gak sempat buat ngedit ataupun buat nge-record video jangan sampok tadi aku gusah ya soalnya tadi aku tuh ngegusah lalat karena tadi tuh ada lalat mungkin karena turun hujan jadinya lalatnya tuh masuk ke dalam rumah karena di sebelah itu kebon pisang dan juga ada kandang ayamnya oh iya teman-teman aku emang agak repot sih karena harus masak harus bikin kue ya harus jadi konten kreator juga aku tuh bingung kadang harus yang di-story itu apa sama mbak metanya kalau cuma ngerekam-rekam video doang ya mungkin bisa ya tapi buat ngeditnya itu loh nyari kata-katanya juga kalau setiap hari udah mikir udah mikir pesenan mikirin masak mikirin anak semuanya tuh riwo gitu tapi kan benar kata-kata para suhu gitu ya kalau capek tuh ya istirahat aja sebentar tapi nanti lanjut lagi gitu tapi aku dulu lagi waktu awal mula jadi konten kreator di youtube itu aku juga sama sih awal-awalnya kayak gitu ya gak capek ya gak ada waktu juga tapi sampai aku tuh tidur malam kadang ya nyari-nyari ide ya gitu tuh pokoknya tapi begitu udah berjalan udah dapet gajian ya udah menikmati gitu ya Alhamdulillah aja sih gitu dijalani dengan ikhlas dengan syukur dengan apa ya pokoknya happy aja gitu dibikin happy biar gak capek gitu ya walaupun gajiannya tuh gak seberapa gede-gede kayak para suhu konten kreator lainnya itu tapi buat aku untuk gajian setara dengan UMR itu ya udah Alhamdulillah banget gitu lah ya kan mau siapa loh yang gak mau gitu sambil kerja sambil dikontenin gitu kan ya mau masaknya mau jualannya gitu mau kapan lagi gitu ya kan penghasilan dari rumah gitu penghasilan sampingan gitu ya emak-emak gitu loh tau lagian juga emak-emak itu kan dirumahnya sehari-harinya juga ya super sibuk super capek ya kan mendingan sekalian gitu capeknya jadi konten kreator sekalian oke temen-temen ini aku udah proses donatnya ya lagi di resting dulu 10 menit jadi sambil nyambung lagi ini aku bikin course pad atau pastri ya kulit bola oh iya tadi aku belanja ke indoh itu dapet bonus permen gak tau dikasihnya tau bonus gak tau deh pokoknya kasirnya tau tuh pengen ngasih aku permen karena biasa langganan gitu jadi mungkin biasa ngajak anak itu ini gak ngajak jadi dititipin aja permennya ke aku guru-guru permennya aku langsung kasih ke anak ini malah aku coba dulu tapi ya penting loh kalau makanan dari orang itu kalau gak dicoba dulu ya kita tuh apalagi buat anak-anak itu pasti harus dicoba dulu gak sembarangan main kasih aja oke temen-temen kalau mau bikin pastri atau kulit bolon itu ada dua bahan maksudnya dua adonan yang satu bahan itu untuk course pad yang pertama tadi aku bikin dan yang kedua itu kulit bolon untuk kulit pastri karena perjalanan aku bikin kue itu lumayan lama mungkin memakan waktu sekitar setengah hari jadi aku kadang sambil lihat hp juga supaya gak jenuh sama aja aku tuh scroll-scroll tiktok atau kadang scroll-scroll facebook juga sambil komen-komen gitu ya kan biar gak aku aja yang pengen dilihat tapi akunya gak mau ngeliat gitu jadi ya itu deh pokoknya gak ada waktu buat scroll hp sambil reban itu makanya scroll hp-nya sambil bikin kue juga karena facebook akunya biar berkembang juga kalau akunya seharian gitu atau gak pernah nonton sama sekali gitu gak pernah mampir di channel-channel yang para pemula juga nanti akunya juga akunya gak bakalan berkembang soalnya tuh kalau kita tuh yang facebook maksudnya yang konten kreator kalau gak sesama interaksi gitu gak bakalan berkembang facebooknya jadi kuncinya kalau mau main fb pro itu atau halaman itu ya kitanya juga harus sama ngeliatin video-video mereka gitu yang apalagi yang komen-komen tuh harus dibales gitu ya tapi gak sesering mungkin juga nanti bisa kena Bennett juga kena pelanggaran kalau aku sih belajar dari nge-youtube ya aku juga sama kayak gitu kalau untuk itu bebas sih sebenarnya untuk komen jadi mau dibales atau enggak tuh gak apa-apa mau sesering mungkin juga di youtube itu malah lebih bagus ya beda kalau sama di adi katanya kalau di adi itu kalau sering komenin maksudnya sering komenin sering bales komen gitu pasti kena pelanggaran nah jadi teman-teman untuk komen atau like itu jadi sekedarnya aja kita itu ya jadi jangan berlebih-lebihan karena nanti bakal ketahuan sama bang metanya oke ini udah aku motongin coklat aja ini proses bikin pudki brownies ya jadi sebelumnya itu coklat sama minyak itu dipanaskan dulu atau dicairkan tapi nanti kalau mau dipakai usahakan coklatnya itu udah posisi dingin ya tapi gak terlalu dingin banget pokoknya jangan terlalu lama-lama juga nanti ngebeku lagi teman-teman kalau mau bikin kue itu semuanya rata ya harus ditimbang kalau gak ditimbang itu biasanya sih kebanyakan gagalnya tapi mungkin kalau orangnya udah ahli udah terbiasa gak pernah ditimbang ya mungkin jadi-jadi aja kue nya tapi kalau teman-teman pengen kuenya itu anti gagal terus ya mau gak mau harus ditimbang semuanya harus diporsi sesuai dosis sesuai pemakaian bahan-bahannya gitu ya supaya rasanya juga gak berlebihan gak terlalu manis gak terlalu pahit juga nanti kalau semuanya berlebihan itu biasanya rasanya itu belenek gitu ya gak pas gitu dan untuk mixer itu wajib pakai ya kalau untuk kue jualan tapi kalau untuk dimakan sendiri mungkin kuenya ya oke-oke aja gitu gak pakai mixer gitu ya karena mau rasanya mau kayak mana juga yang namanya juga dimakan sendiri gitu tapi kalau untuk jualan itu kan lidah orang yang makan gitu kan jadi rasanya tuh harus pas di lidah di mulut pokoknya tuh harus enak harus sesuai yang mereka mau nah ini adonan browniesnya maksudnya putki browniesnya udah jadi ini mau aku tuang ke dalam cetakan nanti kalau udah dicetakin satu-satu atau dituang nanti aku lanjut noping kalau selesai nopingnya udah nanti aku lanjut langsung open browniesnya nanti aku lanjut lagi ke kue yang lainnya nah teman-teman untuk open juga wajib juga ya punya kalau untuk kue-kue bolu atau pokoknya per bakingan itu harus wajib banget namanya mixer timbangan sama open itu harus wajib punya oke teman-teman gak berasa ya udah satu jam aja ini donatnya udah ngembang udah ngembang sempurna jadi ini aku mau goreng donatnya semua sampai selesai untuk bikin donat itu proses jamnya atau memakan waktunya itu sekitar 4 jam kan lumayan lama jadi makanya diseling-seling sama kue-kue yang lainnya donatnya selesai ini aku lanjut mau bikin bolennya ini udah sore ini aku udah ganti baju udah mandi udah makan untuk putki brownies juga udah mateng ini isian coklat ya buat kulit bolen nah ini kulit bolennya udah udah lentur jadi ini waktunya aku bagi-bagi juga donatnya untuk bikin pasri kulit bolen juga lumayan lama ya memakan waktu sekitar 3 jam hampir 4 jam juga jadi makanya waktunya itu yang serba lama makanya diseling-seling cuma bikin putki brownies aja yang simple bikinnya juga gampang ya dia tuh cepet sat-sat-sat-sat gitu gak ribu oh ya banyak banget yang bilang bun kamu gak mau ngerekrut karyawan tah ya aku gimana gak mau ya sebenarnya bukannya gak mau ngerekrut karyawan itu dulu aku pernah ngerekrut karyawan itu keponakannya dia masih baru-baru lulus sekolah SMA gitu tapi ternyata yang ada akunya malah rugi ya karena diajarinnya tuh gak bisa-bisan mungkin karena gadis mungkinnya masih ya gimana sih namanya perawan gitu gak sesat-set kayak ibu-ibu gitu jadi banyak gagalnya banyak cancelnya karena gak sesuai jam antarnya gitu nah jadi dari situ aku gak lama ngerekrut dia itu jadi cuman dua mingguan nah lanjutnya aku ngerekrut ibu-ibu gitu ternyata susah juga diaturnya pengennya karep sendiri gitu ya semaunya sendiri yaudah deh terpaksa aku gak ngerekrut gitu jadi dibantuin sama pak suami aja sih kadang karena mungkin bikin kue donat sama bolen pisang itu emang lumayan capek ya kayak aku tadi aja pas ngebuletin donat tadi ya kalau lagi capek ya sambil ya sesuka-sukanya aku gitu mau ngepain yang penting tangannya gerak oke teman-teman untuk kali ini aku bikin bolennya agak berbeda ya ini bikin bolennya kayak kayak apa sih kayak strudel gitu ya biasanya aku bikin bolennya itu kotak ini pengen yang berbeda aja bikinnya kayak bentuk strudel sebenarnya strudel itu juga sama aja sih dia tuh adonan itu bolon pisang itu bedanya di bentuknya aja kali nah ini bolon pisangnya Alhamdulillah udah selesai ini udah dioles-oles nih lanjut diopeng sambil nunggu bolonnya diopeng itu aku lanjut nge-noping donat ya biar besoknya tinggal dibawa jualan untuk toppingan donat aku setiap hari itu berbeda-beda kadang besok maksudnya kadang sekarang itu kayak sekarang ini toppingannya yang cuman kayak gini ntar besok aku ganti lagi toppingannya dengan buah-buahan ntar besoknya lagi aku ganti dengan apa gitu ya pokoknya harus berbeda-beda gitu harus diseling-seling supaya pembeli itu tidak bosen dengan topping yang gitu-gitu aja temen-temen jadi tips dari aku itu kalau kamu jualan gitu ya walaupun tema kuenya itu sama aja itu itu aja tapi yang variasinya itu yang harus berbeda supaya pembeli itu selalu minat gitu selalu beli dagangan dagangan kita nggak berasa ya udah malam aja ini aku bikin kuenya tapi Alhamdulillah semuanya udah selesai ini udah donatnya bolennya browniesnya semuanya udah selesai ini juga donatnya nanti besok tinggal dibungkusin aja jadi gitu ya temen-temen tips dari aku mau untuk Facebook atau nge-youtube ataupun jualan pokoknya konsisten aja ya jangan nyerah kalau capek ya istirahat sebentar pokoknya bikin postingan aja terus yang positif Insyaallah nanti pasti bakalan berkembang Oke temen-temen ini waktunya aku ngereview kuenya ya biar nggak disangkain ih kuenya kayak gitu amat ini tuh kuenya enak banget loh ini bolen pisangnya itu enak banget pokoknya ini versi lembutnya dia apa ya berlapis-lapis gitu kulitnya itu berlayar aku mau ngucapin terima kasih sama pelanggan aku siapa tahu ada yang jadi followersku ya terima kasih yang udah selalu order yang selalu beli gitu pokoknya semoga rezeki kalian itu lancar diberikan kesehatan diberikan kebahagiaan pokoknya semuanya yang baik-baik debut pelangganku nah ini untuk putih browniesnya itu dalamnya tuh lembut ya smoothie pokoknya tapi bagian luarnya itu ada kulit-kulit shiny nya itu ya crunchy gitu pokoknya ini enak banget ini legit Oh iya aku mau ucapin minta maaf ya buat kamu yang mau jadi reseller itu nggak bisa ya kalau dari jarak jauh karena sistem itu untuk reseller tuh untuk yang deket-deket aja karena nggak bisa nganterin jauh-jauh kecuali kalau mau diambil sendiri dengan mobil gitu mungkin bisa ya karena untuk donut itu susah ya kalau dianterin jauh kalau nggak pakai mobil dan untuk sistem jadi reseller itu harus bayar dulu ya nggak nggak dipesan dulu gitu kalau udah dibayar dulu baru langsung dibikinin atau dibuatin oke buat temen-temen yang pengen bikin kue yang aku buat resepnya sudah ada di channel YouTube Ibundonutnya silahkan kunjungi aja semuanya sudah lengkap dengan tutorialnya sudah nonton terima kasih